Hai kapan ya gua bisa kesono ya bisa makan nasi kawin nih masakan nasi kawin ya Aduh kayaknya enak banget ini belum dicetekin kan udah udah iya hahaha Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel Tia react bersama gua onta kali ini ada request ya dari Bang Asrap katanya Bang tolong dong Bang reaction youtuber dari Indonesia datang ke Malaysia dia mukbang mukbang dari tankel apa sih namanya tankel bot ya dari channel tankunboy ya dari channel tankunboy kita nggak usah berlama-lama kita langsung aja kita lihat videonya 123 perjalanan hari kedua di Kuala Lumpur Malaysia kita mulai dari yang ingat dulu nih guys tempat yang akan kita kunjungi merupakan salah satu makanan termurah yang gue temukan di Kuala Lumpur terletak di lorong bonus satu di daerah Kuala Lumpur tempat ini terkenal dengan sajian roti canai spesialnya selain roti canai disini juga menyajikan beberapa pilihan menu lainnya seperti mie dan nasi goreng tapi karena disini roti canainya yang spesial jadi bikin gua enggak sabar gue cobain yuk langsung aja kita sarapan dimension pisto masih di Kuala Lumpur hari kedua enaknya kalau pagi hari itu kita sarapan guys kemarin kita sarapan makanan khas dari Kuala Lumpur ya nasi lemak sekarang gua menemukan apa sarapan yang unik banget nih guys namanya mention pisto yang jual roti canai dengan kuah kari guys uh enak banget ya pagi-pagi makan roti canai pakai kuah kari penasaran ke rasanya gimana yuk penasaran kita juga oke roti channel tuh berkuah ya berkuah nih kayaknya kuahnya kental-kental gimana gitu jadi campuran apa namanya campuran roti channel nih telurnya tuh enggak matang ya setengah matang gitu oke bismillah eh kok ikut-ikut gua dulu nih guys buah ini kuah kari-nya nih wuuh kental kuah-kental banget ya jadi mirip kuasatnya padang guys nah bener-bener warnanya kuning enak nggak yes kuah kari enak nggak gua merasa kerenpah karinya sangat strok ya tapi udah kental banget loh terus ini ada sambal coba dulu sambalnya ini feeling kayak sambal nasi lemak nih oh iya kayak sambalnya kayak saus gitu ya pedes guys sambal nasi lemak kita aduk ya ini telur tengah mateng kita kasih lada dulu pelanggaran kalau telur tengah mateng nggak dikasih lada guys nah yuk langsung kita black nih wih di kuningnya ya telur kuningnya tuh mencair wih di sambal guys sambalnya ini loh pedes loh lebih pedes daripada nasi lemak yang kemarin nah nanti cananya guys kita aduk sobat pertama buat kalian mantap bismillah ala am mantep ya enak wuh 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 indah banget untuk memulai hari guys kenginian simple tapi flavorful simple tapi powerful boleh boleh kata-katanya telurnya kita kasih cicipin kecap asin ini kecap asin apa manis ya nggak tahu wah mau cicipin asin ya oh asin buat telur soal dia tidak menyediakan garam ya jadi kita pakai kecapasin aja ini diurut ini enggak ayo jatuh lancur mantap enak kali makannya dianya lahap kali oke guys udah kelar wah enak banget ada pedes dari si sambal nasi lemaknya itu dan creamy dari si telurnya jangan lupa minumnya teh tarik guys teh tarik teh tarik hangat segera panas hangat makan siap ada dua tempat yang akan gua kunjungin untuk makan siang kali ini yang pertama kita akan menuju ke salah satu jalan di Kuala Lumpur yang isinya itu tempat jualan seafood khususnya si ikan bakar guys nama jalannya adalah jalan Bellamy pilihan gua jatuh kepada ikan ikan bakar Sari Melaka yang infonya sudah lebih dari bukan apa itu di sini kalian bisa memilih berbagai macam pilihan hidangan laut dari kerang sotong atau cumi dan ikan nah yang lebih beda di sini proses pembakarannya tidak menggunakan arang seperti yang ada di Indonesia guys penasaran kan yuk langsung kita pesan guys ini kan sini ada macam-macam bukan ini kalau Indonesia bilang ikan buram murah-murah meh ikan talapia merah oh ya talapia oke talapia merah ini ikan jeket ikan caru yang kulitnya tebal oh mirip ikan ikan kembung ya mirip ikan kembung tapi lain kembung lain kembung kan oh ini ini oke ini ikan pari ini ikan lele oke oke fish ini si akap oke Hai yang 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 best seller ya mana ini sangat gila kalau sini ikan pari sotong ah boleh pari satu sotong satu oke ayam bakar boleh satu sama ini ini ikan keras Oh ini ini kerambakan boleh kerambakan satu ikan kering ikannya kerang sotong sotong sama ikan ya menu-menu dari ikan bakar seri melaka Wow ikan bakar namanya ikan bakar tapi dia itu masaknya nggak pakai arang ya nggak dipakai arang batok nggak dikipas-kipas juga dia itu lebih ke pensir lebih pakai kayak tempanyaki gitu ini kali kita bisa lihat sendiri nih dari luknya kayak penting banget ya ini gue mesennya ada pari ada sotong ada ayam ada kerang juga nih guys dan dari luk pun juga sebenarnya ini semuanya mungkin bikin bumbunya sama semua tapi karena ini beda jenis lauk bikin-bikin kita ngiler aja Allah bikin ngiler nih amin ini cuaca lumayan panas ST gua habis guys nah disini tuh ada dua saus ada saus asam sama saus kecap nih guys kita coba dulu ya penyebaikan pari dulu nih guys ini tuh dibakar dipanggang bersama dengan daun pisang ya kalau kita lebih nyebutnya ikan panggang ya bukan ikan bakar ya di kol indonesia coba dulu ya apa nasib masih panas banget uh aduh awas panas-awas panas diiswilahi wih deh kayaknya ikannya tuh lembut gitu ya dan agak sedikit asin nikmat pake nasi nih guys awas Bang durinya Bang ya dan ini daging-daging pari tetap begini loh guys kayak ada serat-seratnya gitu kayak daging ayam nah ini kayaknya cocok nih pakai yang asam-asam cocok dulu guys cocok dulu Bang jangan sampai nggak dicocok Bang kalau ini agak menyanyakan gua sama ikan bakar padang guys nih Udia sob ini cungnya kutum bakal gelapan berapa tidur ada bumbunya kita cocok ke bumbunya 16.000 linggit ini nikmatnya ya gila ya nikmatnya ini bumbu bakarnya itu memang mirip banget sama bumbu bakar yang ada di restoran padang rasa cabai yang strong bawang-bawangannya jadi lebih ke Indonesia sih kalau menurut gue sih orang Indonesia makan ini nyaman ya cuman kurangnya karena ini nggak dibakar pakai arah jadi kurang ada rasa smoky aroma asap itu kurang guys tapi masih fine sih coba kayak kecap kayaknya enaknya sotong ini kasih kasih pesotong nah ini juga ada kerang guys ini looknya seperti kerang udara ya teman ini memang orang-orang darah deku sibuk apa 15 ringgit ya coba ya yang tadi 16 ringgit enak loh ini karena looknya tidak terbuka jadi gua rasa feeling gua pas di awal itu bumbunya enggak merasa ke dalam ternyata pas dimakan berbumbu loh guys Oh gitu isinya ya tapi kalau nggak biasa makan keren mah repot buat makannya atau ngebuka dulu Sotong sama kerangnya kerangnya enak banget kan ayamnya boleh dimakan Bang ayamnya lahap kali Bang makannya Bang pedas ya nah dapat deh udah deh sambil mencek gua sampai ngelar enak banget kayaknya enak banget sih enggak keras masih kenyal hai 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 sekarang kita coba nih ayam bakarnya nih guys hai 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 udah pelan-pelan Bang pelan-pelan Bang hai 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 ini bener-bener mengingatkan gua sama Kampung Halaman guys hai 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 mantap kali ya Hai dari lihat tepresi aja lahap banget makannya dia melahap banget makannya hai 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 ya itu ya enak banget aku karena darah itu ya ada yaitu ya resiko kalau kita makan kerang tuh buka dulu ngambil lagi kan makan lagi buka lagi, makan lagi buka lagi kerangnya, makan lagi itu namanya nikmatnya disitu tuh sensasinya makan kerang disitu rasa itu agak hambar tuh, kok ini gak terbumbu sangat kalau gue lebih suka saus yang asamnya ini guys katanya itu base dari asam Jawa ini biar lebih refreshing manius alhamdulillah habis makan ikan bakar, gue menurut sesuatu yang unik nih guys apalagi itu bang apalagi dicari bang cempedak durian gue cempedak goreng oke ya, halo ini ada apa nih kak? yang cempedak ya mana nih kak? oh ini, ah boleh nih eh kakaknya abang ini diajak selfie dulu ya ini apa nih kak? ini apa nih kak? oh oke oke, ini nih iiii cempedaknya tebel lagi nih ya nangka goreng cempedak cepedak bang cepedak bukan angka cempedak setelah selesai makan siang di ikan bakar sari melaka gue akan ajak kalian ke salah satu kuliner yang ada di daerah Bukit Bintang, Kuala Lumpur ini tuh unik banget karena menu yang ada disini biasanya dijumpai warga Malaysia ketika ada acara pernikahan makanya disebut dengan nasi kawin atau nasi kenduri dan salah satu yang terkenal adalah nasi kawin hari-hari yang sudah beroperasi kurang lebih 5 tahun dan kini sudah mempunyai cabang tidak jauh dari lokasi pertamanya penasaran kan? yuk langsung check it out tempat makan selanjutnya yang kita datengin ini tuh cukup terkenal nih guys namanya nasi kawin hari-hari nah ini tuh terkenal banget di kalangan orang Indonesia karena ini tuh masakan pelayu tuh daten tuh nasi kawin di Malaysia tuh nasi kawin di nasi apa namanya nasi kawin hari-hari ini apa nih bang? ayam merah ayam merah, daging hitam ayam merah, daging hitam oh yang boleh rempah siapa boleh ayam ini deh, ayam merah bagian apa? bagian paham, paham boleh sama ini nih bang daging ya, daging masa hitam daging masa hitam ini kenapa namanya nasi kawin hari-hari kalau di Malaysia kalau di kawinnya ini makanannya oh kalau kawin ini makanannya jadi itu kenapa dibilang apa namanya masakan kawin ya jadi kalau ada orang nikah gitu kan orang nikah sama kayak orang Indonesia gitu kalau ada orang nikah sajiannya ya itu khusus yang buat nikah seperti rendang apa namanya kentang goreng sambal mie nah begitulah banyak lah ya jadi paham baru paham nih kenapa dibilang masakan kawin gitu jadi kalau misalkan di Malaysia catering kawinan itu gini-gini guys makanannya ada daging masa hitam ayam merah nah kalau misalnya kan cateringnya ya biasanya Chinese food kalau nggak masakan padang kenapa namanya nasi kawin hari-hari karena orang kawinan biasanya kayak gini ya oke bukan tiap hari kawin enggak tunggu nikah dulu boleh makan bisa makan kapanpun bisa nampak maksudnya guys oke bernama-mana saja kita mulai maksudnya kita baca baca dewa di mulai bismillah amin amin kita coba guys ini dari aromanya ya enak banget ya dari ini seperti rendang tapi gue nggak tau ini apakah rasa yang di rendang atau enggak ini ada ayam merah ayam masak bumbu merah dan dia pakai nasi nasinya kuning nasi kuning gue bisa melihat ini ada daun kari ada acar ada wortel oke langsung aja nih guys kita coba dulu ya guys ya gue pengen coba nasi dulu nih bismillah enak 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 rasanya agak mirip rasa-rasa kari gitu guys kayak nasi arab india gitu loh tapi enggak enggak so strong itu masih agak plan lah masih aman lah enggak terlalu gurih banget oke, kita coba nih guys ayamnya ayam ya ayam ya pedes kah? wah wah ini citarasa emang asli melayu banget dan punya citarasa yang strong gurih sedikit pedes ini menurutku ya kayak bumbu gulai merah gitu loh gula-gulai tapi dikasih cabai yang banyak ada sedikit manis tapi masih lebih dominan gurih asinnya guys asin pedes dan rasa yang strong daging ayam juga lembut wajah enak banget sih enak bismillah ke nasi enak kayaknya nih nasi kawin nasi kawin apa ya gua bisa kesono ya bisa makan Masya Allah nasi kawin nih masakan nasi kawin ya dukanya enak banget ini acarnya mirip banget sama acar di nasi goreng Indonesia guys refreshing kayaknya tuh apalagi tuh daging-daging-daging hitam nih ya asam hitam ini kayaknya enak kayaknya ya duain aja ya biar bisa kita bisa ke sana tuh ke Malaysia menjajal masakan makanan Malaysia bawang-bawangannya itu cocok banget sama lidah kita guys bumbu-bumbunya rasa ayamnya bos walaupun dari cara makannya lahap banget enak kayaknya nih gitu enggak pakai enggak dari santan ya jadi kayak dari bumbu gitu kayak masakan India saya coba nih guys daging bumbu-bumbu hitam ini bismillah nih apa rasanya Bang gimana rasanya beneran enggak rendang sama sekali guys bumbunya tidak terlalu strong banget ya beda sama ayam tadi cuma dimasaknya lemaknya lama sampai-sampai ada jimplakan rasa yang agak-agak gosong gitu loh oke gue lebih suka ayamnya sih ayamnya the best oke dan dia juga daging lembut-lembut banget tapi ada sedikit sedikit rasa pedas ya guys apa ini dibilang semur kali ya dibilang kayak sapi black pepper juga enggak tapi dia pedas pedas dari lada nih wah lebih pedas ini guys daripada ayamnya warnanya hitam tuh pedas masa hai hai oke makan makan cabut ya guys lanjut guys lanjut banget lanjut lanjut alhamdulillah selesai Tapi menurut gue sih Gue lebih jajib cinta sama ayam ya guys Ayam enak banget Oke guys keluar Selanjutnya kita ke tempat makan selanjutnya Untuk menutup kuliner di episode 2 kali ini Gue akan ajak kalian ke sudga buat pecinta kepala ikan Namanya kari kepala ikan bangsa Saat sampai gue sudah mencium aroma kari Yang begitu kental dari tempat tersebut Memang gak salah sih ini Tempat ini selalu ramai pengunjungnya Yuk langsung aja kita ngantri sebelum makin raya guys Harga kepala ikannya 20 ringgit Harga nasi plus ikan goreng plus sayur Harganya 6 ringgit aja Ayam sepotong cuma 4 ringgit Yuk langsung aja kita pesan Nah tempat makan terakhir di episode kedua ini guys Di Kuala Lumpur Malaysia Gue pengen makan kepala ikan Jadi tuh gue pernah lihat ya di vlognya Mark Wins ya Dia makan kepala ikan yang kayaknya enak banget Dengan kari yang kental Namanya itu Anwar Fish Curry Nah tempatnya disana guys Tempatnya udah gak berubah ya dulu disini tuh Sekarang jadi tempat taman bermain ini guys Sekarang dia pindah ke kiosen disana Nah jadi kita kesana guys Langsung bang hajar Langsung aja bang Langsung bang Indonesia Indonesia Yang Indonesia presiden Biar yang masuknya Cuminya kolosornya tinggi pak Oh tidak apa Seperti enak Seperti enak ya Bahasa Indonesia nya bapaknya bagus juga Masih tiga saja Launya apa Launya kepala Perbedaannya apa Berbiasa dia namanya lah ini Nama ikan Ada yang kurau Ada yang senangin Ada yang merah Yang paling enak yang mana Yang paling enak Itu saya pilih Ini ya boleh pilih aja Oke Gila kepala ikan itu Nah ini dia Terima kasih Sub indo by broth3rmax 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 ayam goreng bawang-bawangan ada rempah lima sekawan ada kayu manis cengkeh pekak dan lain-lainnya Oke akhirnya telah selesai juga videonya ya dari channel abang takun boy ini luar biasa abang udah bisa kesana ya bang eh tinggal kita ini gua sama Tian yang belum ke sana Oke sekian dulu video dari gua tetap dukung terus channel TRX subscribe terus subscribe 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 Oke terima kasih bye